Kemarin saya turun gunung, gak taunya turun berok. Partai saya sedang ulang tahun. 5 tahun Anies kerja itu gak ada apa-apanya. Satu yang sangat rahasia, tapi kena-kena disensor gak ya? Ya, selamat gini hari ya ketemu lain. Wih, ini apaan ini? Saya seneng nih topi merah putih, Indonesia banget ya. Masa pake topi merah dan putih, Indonesia banget ada yang marah. Kalo ada yang marah itu goblok. Pake merah putih, karena saya Indonesia. Iya, biar lucu ya. Ya, kita ketemu lagi, ngobrol lagi dan... Aduh, ini beritanya ada-ada aja ya. Dan ini tragis ya, sekaligus ironis lah. Orang yang dulu dapat julukan sebagai lokomotif reformasi. Wah itu, lokomotif reformasi. Zaman saya masih kecil tuh. Jadi seolah pahlawan di era tumbangnya Orde Baru. Hari ini kita saksikan, malah seolah-olah mengemis donasi. Seolah-olah meminta-minta donasi. Orang yang dulu dijuluki seolah-olah sebagai pahlawan gerakan reformasi atau lokomotif reformasi. Itu hari ini ditemui, terlihat seolah-olah minta-minta donasi, sumbangan. Ya kan? Seolah-olah mengemis-gemis soal donasi untuk perjuangan partenya yang peluang lolos ikut pemilu hanya tinggal 8 hari lagi. Ya, betul. Dia adalah Mbah Amin Rais. Mbah Amin Rais. Kakek tua yang masih ribet ngurusin pendaftaran partenya yang sempat dinyatakan gugur sebagai peserta pemilu 2024 oleh KPU. Lalu kemarin dia banding dan kemudian sekarang dinyatakan bahwa partai umat miliknya itu bisa ikut pemilu asal, asal memenuhi berbagai syarat yang kemarin-marin dia gak bisa memenuhi dan ditunggu oleh KPU sampai akhir bulan. Dan sekarang sudah tanggal 21, 22. Berarti tinggal semingguan lah. Sanggup lah tuh? Ya tentunya kita ucapkan selamat berjuang buat Mbah Amin Rais beserta anak dan cucu-cucunya. Semoga kegelisahan Mbah Amin Rais yang katanya sangat berbakat sebagai Presiden Republik Indonesia. Katanya loh. Itu akan membuahkan hasil Mbah, mudah-mudahan. Minimal kalau bisa ikut pemilu kan dengan membawa-membawa umatnya itu kan bisa merasakan bagaimana kejamnya dunia partai politik itu. Ya dulu kan udah pernah merasakan di PAN, Partai Amanat Nasional yang dulu digagas oleh Amin Rais juga. Dan akhirnya didepak sama anak buahnya sendiri. Politik memang kadang-kadang kejam Mbah. Ketua Majelis Suro Partai Umat, Amin Rais itu terus berjuang untuk meloloskan partainya menjadi peserta pemilu 2004. Dan kemarin sempat ia berencana menggugat KPU untuk membatalkan keputusannya yang gak meloloskan Partai Umat itu. Amin Rais marah. Biasa dia kan. Udah tua kalau marah kan kelihatan ngotot kayak gitu ya. Dan menariknya adalah Amin Rais ini menghimbau kepada seluruh kader dan simpatisannya untuk menggalang dana demi membiayai. Membiayai apa yang disebut sebagai biaya sewa pengacara yang bakal dia sewa menggugat KPU. Aduh Mbah Amin ini ya. Kok jadinya malah kayak gini. Kok motif reformasi kok? Jaluk tuh Mbah. Ini sangat menarik. Amin Rais yang sangat mengagung-agungan harga diri. Meski sering dobos kalau janji atau nazar itu. Dan juga konon adalah salah satu tokoh yang cukup kaya di Jogja loh. Amin Rais itu orang kaya di Jogja. Dia punya sekolah elit. Dia juga konon adalah salah satu tokoh yang cukup dihormati di Jogja oleh kalangannya sendiri. Lah kok malah ada kesan mengemis ke pendukungnya untuk sekedar membayar pengacara partai. Dia bilang begini. Sahabat pengurus kader dan simpatisan partai umat di mana saja Anda berada. Ini kata Amin Rais. Saat ini partai umat kita menjadi satu-satunya partai yang mengalami semacam. Nah ini udah mulai oleh fitnah nih. Semacam manipulasi dan diskriminasi. Tidak diroloskan KPU menjadi peserta pemilu 2024. Itu kata Amin Rais. Baru ngomong aja Amin Rais ini udah menyebar fitnah dan hoax. Lalu dia melanjutkan. Namun demikian kita tidak menyerah dan tetap berjuang di bawah selu agar membatalkan keputusan KPU dan membuat partai umat lolos menjadi peserta pemilu 2024. Itu kata dia. Untuk mendatangkan para saksi dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dan juga untuk membiayai lebih dari 30 pengacara kredibel maka tentu partai umat memerlukan dana yang cukup besar. Itu kata Amin Rais. Ini mengawali dia untuk meminta dana sumbangan ya. Nah momen inilah kemudian digunakan Amin Rais untuk minta kerelaan dan kedermawanan kadernya untuk urunan duit. Ya adapun menurut Amin Rais uang yang nanti terkumpul akan dipakai untuk memperjuangkan partai umatnya itu supaya lolos menjadi peserta pemilu 2024 dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya menjelang pemilu. Alah ini konsepnya gimana sih Mbak-Mbak? Aduh sepertinya ya. Kok saya melihat Amin Rais ini gak siap banget bikin partai gitu. Iya kan? Ini terbukti kan seharusnya kan dia sudah bisa memperkirakan nanti kalau gak lolos gimana, kalau misalnya menggugat perlu biaya untuk menggugat gimana kan harusnya sudah dipersiapkan itu. Iya gak prepare lah. Kalau ada apa-apa itu terlihat dari sejak awal dibentuk beberapa kader unggulan seperti Neno Warisman, waduh bunda Neno, itu malah cabut keluar dari partai setelah diresmikan. Lalu juga ada isu KKN, di mana Amin Rais meletakkan keluarga terdekatnya, kalau gak salah mantunya, atau siapanya lah, pokoknya keluarga terdekatnya, itu untuk jadi ketua umum partai umat. Dan membuat beberapa kadernya konon gak nyaman. Tokoh anti-KKN di zaman order baru, tapi malah KKN dalam membentuk partai yang akan memperjuangkan anti-KKN di pemerintahan. Ruwet kan? Ya soal partai umat yang kembali dapat peluang verifikasi ulang itu, memang kemudian membuat Amin Rais melunak. Padahal sebelumnya Amin ini melontarkan tudingan yang sangat serius, bahwa berdasarkan informasi A1 yang ia terima, aduh Mbak Mbak apa-apa selalu A1 Mbak Amin Rais ini. Aduh, ya Mbak Amin Rais sempat dengan keras bilang, kalau partainya sengaja disingkirkan oleh perintah besar, maksudnya mungkin oleh pemerintah. Dan keputusan KPU, sangat bias dan penuh kejanggalan, tak masuk akal. Padahal dia itu mantan ketua MPR, dan dia juga bilang bahwa ucapan itu ia lontarkan kemarin, itu sebagai bentuk evaluasi katanya. Ya Mbak Amin Rais memang dikenal suka nyolot ya, kalau melontarkan kritik. Tapi sebagian besar omongannya itu tidak ada buktinya, padahal sih. Omong kosong saja, ya cuma kayak gertakan saja. Nah, kelakuan seperti ini, itu sudah sangat sering. Apalagi tidak pernah ditanggapi oleh Pak Jokowi. Lagian ngapain anggapin Mbak, Mbak yang harusnya sudah tenang main bareng cucu, tapi masih seolah menganggap dirinya adalah lokomotif perubahan. Padahal memenuhi persyaratan aturan main pemilu saja, jatuh bangun Amin Rais itu. Apalagi pakai aksi minta donasi segala. Ini kan sama saja seperti yang dilakukan oleh lembaga-lembaga donasi berkedok agama itu. Sama saja seperti ACT, masih ingat ACT? Menggunakan kesedihan untuk mengeruk sumbangan, lantas untuk kepentingan ambisi pribadi, ya itu tadi ikut pemilu. Tapi dari semua itu ya, saya termasuk yang gak sabar pengen lihat kiprah partai umat punya Amin Rais ini sebenarnya. Karena memang kalau mau berjuang membuat perubahan negara, melalui jalur partai politik adalah langkah yang legal dan disarankan. Daripada teriak-teriak, bakar, turunkan, kafir, takbir, daripada seperti itu, membuat partai. Kalau memang omongan ente benar, akan dipilih oleh masyarakat. Gitu loh maksudnya itu. Itu kan politik, parpol itu adalah langkah yang legal dan disarankan. Kalau memang tindakan dan program dari partai politik itu real, nyata dan diterima oleh masyarakat, pasti akan dihadiahi oleh rakyat yang namanya suara. Simple kan? Daripada teriak-teriak gak jelas, lebih baik teriak untuk kampanye. Maksudnya itu. Anda akan dapat dukungan publik atau suara rakyat, kalau memang partai Anda itu memikirkan rakyat dengan benar. Bukan pura-pura mikirin rakyat, gak taunya, ngarang duit negara. Ya kita tahu ya Mbah Amin Rais ini pengalamannya sudah cukup lama. Ini orang senior kan? Ketika membuat partai, tapi malah disingkirkan oleh partainya, sekarang jangan sampai kejadian lagi Mbah. Malu lah. Kerja benar buat pendukungmu Mbah. Biar partai umat bisa lolos ke Senayan. Dan bisa mencalonkan Mbah Amin Rais jadi capres. Persoalannya adalah, ada yang milih apa enggak? Saya Mas Jopre. Aman kan?